dalam agama islam sebagai salah satu bulan mulia dalam kalender hijriah dulqodah ini memegang makna yang penting bagi umat muslim di seluruh dunia Allah subhanahu wa ta'ala melebihkan derajat sebagian makhluknya atas sebagian yang lain dan sebagian manusia Allah jadikan lebih utama daripada sebagian manusia yang lain sebagian tempat Allah jadikan lebih utama daripada sebagian tempat yang lain dan sebagian waktu Allah juga jadikan lebih utama dibandingkan dengan sebagian waktu yang lain lalu bagaimana kira-kira keutamaan waktu atau bulan dulqodah ini dibanding dengan bulan-bulan yang lain kita akan langsung bertanya kepada narasumber Ustaz Dr. Taufiq Rahman S.A.G.M.A.G Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh sehat Ustaz pagi ini Alhamdulillah Alhamdulillah sehat walafiat Alhamdulillah semoga kita semuanya juga senantiasa diberikan kesehatan ya Ustaz ya Amin Ya Ustaz sebelum kita masuki sesi tanya jawab dan juga sharing bersama pendengar dan juga pemirsa silahkan dengan mukaddimahnya terlebih dahulu Ustaz terkait dengan topik kita keistimewaan bulan dulqodah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Halo Ustadz, suaranya tidak terdengar Ustadz? Ya, kita akan coba menghubungi kembali Ustadz Taufik. Ya, baik pendengar dan juga pemirsa sambil menantikan kita untuk bisa terhubung audionya dengan lebih baik lagi bersama dengan arah sumber. Saya juga mengundang Anda pendengar nanti bisa sharing bersama melalui 0811-3345-101. Ya, Ustadz Taufik. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah SWT. Karena Allah SWT masih berikan kita nikmat, nikmat sehat. Mata masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar. Kaki dan tangan masih bisa kita gerakkan. Yang kita bersyukur bahwa semua itu kita gunakan dalam rangka kebaikan. Dalam rangka untuk mengabdikan kita kepada Allah SWT. Kalau pendengar yang dirahmatilah Allah, hari ini kita berada di bulan Dulkadah. Bulan Dulkadah ini merupakan salah satu bulan yang mulia. Apa kemuliaan? Bulan Dulkadah ini merupakan bagian dari bulan-bulan haram. Bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Sesungguhnya, bulan itu ada dua belas. Kata Allah SWT. Saat Allah SWT menciptakan langit dan bumi. Di mana Allah SWT menciptakan, minha arba'atun huru. Di antara dua belas bulan itu ada empat bulan surya. Nah, bulan Dulkadah itu merupakan awal dari tiga bulan haram yang datang secara berturut-turut. Yaitu Dulkadah, 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 dan Muharram. Sementara yang satu itu terpisah yaitu bulan rajat. Jadi ini merupakan bulan haram, bulan mulia. Di mana kata para ulama bahwa di bulan haram ini, amalan dari manusia itu dilipatgandarkan oleh Allah SWT dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Artinya, di bulan ini kita dianjurkan untuk banyak melakukan amal sholih. Di bulan ini kita diperintahkan untuk banyak melakukan kebaikan. Dan sebaliknya kita diperintahkan untuk meninggalkan keburukan. Kenapa demikian? Karena kata para ulama, ketika Allah SWT memberikan satu derajat kemuliaan di satu waktu, maka manusia yang mempergunakannya dalam rangka hal yang tidak baik, itu juga akan mendapatkan balasan yang lebih dibandingkan dengan masa-masa atau waktu yang lainnya. Jadi ini yang pertama. Dengan Ramadan, bulan Yul-Faqda merupakan bagian dari bulan haram, bahkan awal dari tiga bulan haram yang datang, yang berturut-turut. Yul-Faqda, Yul-Hijjah, dan Muharram. Sehingga di bulan ini kita diharapkan untuk banyak mempergunakannya dalam rangka kebaikan. Di bulan ini kita diharapkan untuk memperbanyak amal sholih, memperbanyak shodatah, memperbanyak amalan-amalan sunnah yang lainnya, karena di bulan ini amalan dikubatkan oleh Allah SWT. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat di dalam sejarah, Nabi Musa AS itu dijanjikan untuk bertemu dengan Allah SWT. Yul-Faqda, yaitu Sikursinah, pertama empat puluh hari. Nah, tiga puluh harinya itu ada di bulan Yul-Faqda. Dan sepuluh harinya itu ada di bulan Yul-Faqda. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa bulan Yul-Faqda merupakan bulan yang istimewa. Bulan yang dimasal lalu merupakan bulan pertemuan. Dan Nabi Musa AS itu diperintahkan untuk bertemu dengan Allah SWT. di Kursinah, mendapatkan perintah dari Allah SWT kepada kaumnya. Kemudian yang ketiga, kebetulan berupa'da, ini sebetulnya merupakan bagian dari awal, bulan haji. Al-hajju ashburum maklumat kepada Allah SWT. bulan haji itu ada bulan-bulan tertentu. Dan itu dimulai jadi bulan Yul-Faqda. Akhirnya kata para ulama, sihram yang dilakukan, yaitu dibantilah umroh untuk haji, itu bisa dimulai dari Yul-Faqda. Maka kita akan mendapatkan bahwa sebagian dari saudara-saudara kita, insyaAllah adzim, bulan-bulan tertentu akan, dalam ibadah bulan haji, itu sudah mulai berakar dari bulan Yul-Faqda. Karena ini memang merupakan awal dari bulan-bulan haji. dimana Allah SWT yang dimulai bisa dimulai dari bulan Yul-Faqda. Tapi tidak bisa dimulai dari bulan Syawal. Karena bukan merupakan dari bagian bulan-bulan haji. Yul-Faqda. Jadi kekhidmatan berikutnya yang ada di bulan Yul-Faqda. Kemudian yang keempat, kalau kita lihat dalam saudara, sesungguhnya di bulan-bulan haram ini, orang-orang Arab, dan ini kemudian dilanjutkan tradisinya, di dalam agama kita, itu menahan diri dari peperangan. Orang-orang Arab itu tidak berperang. Tetapi ketika masuk bulan-bulan haram, mereka itu menahan diri. Tidak melakukan peperangan. Tidak menghormati bulan haram. Ini adalah satu tradisi yang kemudian dilanjutkan di dalam agama kita. Artinya ketika di bulan haram ini, Allah SWT memberikan kemuliaan, amalan dilipatkan-gandakan, maka hal-hal yang tidak baik tadi itu kemudian dibindarkan. Termasuk kalau masalah ini adalah peperangan. Misalnya dalam rumah tangga, ya ini kesempatan untuk kejatan senjata. Tidak menghormati bulan-bulan kejatan senjata. Amal diperbaiki kekuatan, mari kita melakukan hal-hal yang baik, kita berdoa kepada Allah SWT. Tidak menghormati bulan-bulan kemuliaan, Allah SWT. Namun, kita berdoa kepada kita semua. Sekiranya terbaik. Halo. Baik, Ustaz Taufik. Terima kasih untuk ilmu yang sudah dibagikan di awal ini, Ustaz. Kita jadi tahu bahwa ternyata bulan Dulkodah ini bisa dikatakan malah awal dari empat bulan yang kemudian istimewa atau diistimewakan oleh Allah begitu, Ustaz ya? Iya. Iya. Dan ini juga akan jadi semacam bonus yang beruntun, enggak sih, Ustaz, untuk umat muslim? Karena kita setelah melewati Ramadan, mungkin Ramadan merasa ada yang kurang, bisa diperbaiki di syawal. Di syawal ada yang kurang, kita kemudian diberikan bulan Dulkodah ini. Ternyata yang di dalamnya juga ada banyak keistimewaan, begitu ya, Ustaz, ya? Iya. Jadi, di bulan Dulkodah bahkan merupakan bagian dari bulan-bulan mulia, di mana amalan bisa diperkenalkan oleh Allah SWT. Masya Allah. Baik. Nah, Ustaz, antara bulan yang satu dengan bulan yang lain ini, Ustaz, maksud saya Ramadan, sawal, kemudian Dulkodah ini, kan ada keistimewaannya masing-masing begitu, Ustaz. Kalau kadar keistimewaannya sendiri, apakah juga ada semacam, apa ya, Ustaz, bisa dikatakan, ada panduannya, enggak, Ustaz? Maksudnya, di bulan Dulkodah kita diminta untuk mengamalkan yang apa, yang paling utama begitu. Kalau mungkin bulan Ramadan, kita lebih banyak dengan Al-Quran dan lainnya. Kalau Dulkodah ini seperti apa, Ustaz? Baik. Memang yang merupakan sajidus syukur, penggulunya bulan, itu adalah bulan Ramadan. Amalan di dalamnya itu dimaksudnya, diberikan bahkan kepada Allah SWT. Merupakan syahrun bubaran bulan yang diberkahi oleh Allah SWT. Dalamnya kita diperintahkan untuk banyak melaksanakan amal sholib, berwarna, 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 berwarna. Karena ini masih merupakan bagian dari bulan-bulan kita, amalan di dalam bulan ini, itu juga diberkendahkan. Bantukan dengan amalan-amalan yang ada di bulan lain dan lain dari bulan haram. Artinya apapun amal sholib, itu juga diberkendahkan untuk melakukan amalan di dalamnya. Ya Allah SWT, berwarna, 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 berwarna. Yang di dalamnya. Ini merupakan yang dari kejaran mulia. Yang diantikan amal pertama. Karena haram itu kata para ulama itu banyak terdapat hadir. Haji. Ini merupakan persiapan awal untuk melaksanakan hadir. kemudian bulan jelajah itu adalah bulan haji sementara bulan muharam merupakan bulan dari perpulangan para jamaah haji ke tanah air dan juga bulan kerajar merupakan bulan yang disenakan untuk melakukan kepada Allah jadi kata para ulama memang bulan-bulan haram ini banyak berkaitan dengan amalan ibadah umroh dan haji amalan paling utama di bulan-bulan ini adalah ibadah umroh dan haji di bulan ini merupakan bagian dari bulan-bulan haji yang disyatakan oleh Allah Al-Hajjuh kurun maklumat bagi kita yang belum diperlukan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ibadah umroh ibadah haji mari kita lakukan amalan-amalan sunnah yang lainnya yang bisa kita lakukan di tanah air ini ibadah umroh yang memperlukan yang lain kuasa ataupun yang lainnya sehingga bulan haram bulan mulia yang dikatakan yang amalan-amalan yang dikatakan itu kita benar kita bisa memaafkan dengan baik-baiknya baik ya baik seperti itu ya pendengar ternyata ada banyak keistimewaan yang kemudian juga kalau ibadahnya memang ada khasnya masing-masing begitu Ustadz ya cuma memang dari semua amalan patut untuk mungkin kita perbanyak nah Ustadz kita ajak pendengar dan juga pemirsa untuk bergabung di pagi ini membahas keistimewaan bulan dul kodah silakan pendengar dan juga pemirsa untuk Anda yang mau bertanya langsung atau mau sharing berbagi bersama dengan Ustadz Dr. Taufikur Rahman SAGMAG Anda bisa tuliskan di live chat untuk Anda yang menonton kami di Youtube RRI Sumnopnet untuk Anda yang ingin telpon bisa langsung ke 0811 3345 101 nomor ini juga bisa Anda gunakan untuk mengirimkan pesan WhatsApp atau juga bisa di 665396 atau 662317 dengan kode area 0328 untuk Anda yang berada di luar kawasan Sumnop ada penelpon Kak? ya masih belum ya? oke baik saya menuju pesan terlebih dahulu Ustadz untuk puasa di bulan dul kodah dari hamba Allah ini seorang ibu Ustadz kalau untuk bulan dul kodah sendiri puasanya itu yang dianjurkan tanggal berapa Ustadz dan untuk yang tidak melakukan ibadah haji apakah memang tetap harus atau disarankan berpuasa begitu Ustadz silakan baik karena di bulan jual kodah ini merupakan bulan haram maka ibadah kuasa itu silakan diperintahkan dari awal jualan jual kodah jadi di hari-hari di bulan haram itu sebab kita diperintahkan untuk melakukan amal semakin banyak kekuasa maka akan semakin baik ya memang puasa teman-teman kami atau juga ada musjid kalau juga diisi juga persilahkan memang dalam jualan tersebut salallahu ma'ala wa'ala kita menghasilkan menjurut haram kita memang tidak bisa memakukan kebanggaan amalan solid dalam keadaan kuasa susah kita akan berapa tanggal berapa waktu semua jadi bulan haram ini kita memang kita menghasilkan kuasa untuk amal ibadah yang lain baik namun ada hari-hari yang kemudian masuk hari Tashrik ya Ustaz ya kalau tidak salah kalau di hari Tashrik itu kan nanti di bulan Dulhija Dulhija ya Ustaz ya itu ada hari-hari yang memang kita diperhatikan untuk berkarya yang akan melakukan kembali dari hari raya dari hari raya kurban yang menahar hadirahnya umat islam di arah untuk berkuasa di hari-hari Tashrik tanggal 11 12 dan 13 dari bulan Dulhija ibadah ibadah kurban ibadah kurban ibadah kurban baik masya Allah semakin kita mendalami ilmu agama islam maka juga semakin kita merasakan rahmat dari Allah itu luar biasa ya Ustaz ya kasih sayang terhadap hambanya dan selalu memberikan kesempatan waktu diberikan bonus-bonus waktu yang kemudian mungkin kita bisa melipat gandakan amal ibadah kita yang mungkin sebelumnya bisa yang sebelumnya belum maksimal begitu ya Ustaz ya jadi artinya kalau di Ramadan mungkin ada sesuatu yang kemudian kita tambahkan kemudian diperintahkan puasa 6 hari dikulang syawal ada yang kemudian maka sejujurnya itu kita bagian ada kita tetap konsisten dalam maksimal kebaikan waktu amalan kembali diripatkan terima kasih banyak untuk ibu yang sudah menanyakan ke Ustaz untuk pagi ini di Mutiara pagi silakan pendengar dan juga pemirsa untuk Anda yang mendengarkan di 101,3 FM atau di 1098 AM juga yang streaming di aplikasi RRI digital Anda juga bisa melihat audiovisual kami atau menikmati audiovisual kami di Youtube RRI Sumnepnet tentang keistimewaan bulan dulu koda bersama Ustaz Dr. Taufiq Raman SAG MAG untuk Anda yang melihat visual kami di Youtube bisa langsung tuliskan komentar Anda di live chat atau untuk Anda yang ingin mengirimkan pesan bisa 0811 3345 101 di nomor ini juga bisa Anda telepon langsung bisa juga di 662 317 atau 665 396 dengan kode area 0328 untuk Anda yang berada di luar kawasan Sumnep sudah sudah ada penelpon kembali saya ke WA terlebih dahulu ya Ustaz untuk ibadah haji sendiri Ustaz ini terima kasih banyak untuk Pak Ari yang sudah mengirimkan pesannya beliau menanyakan Ustaz lebih utama mana berhaji berkali-kali atau memberangkatkan haji orang lain Ustaz begitu juga dengan umroh lebih utama mana umroh berkali-kali atau memberangkatkan umroh anggota keluarga ataupun bahkan tetangga jika tidak punya anggota keluarga karena saya melihat di Indonesia ini ada banyak sekali yang kemudian bisa ke tanah suci berkali-kali tapi sebagian masyarakat yang lain tidak mampu untuk menjalankannya silakan Ustaz baik kewajiban menjadi ibadah omroh dan haji itu hanya satu kali hanya satu kali itu kewajiban yang lainnya itu jinnah kalau kemudian dimana yang lebih utama cara pergi ibadah haji berkali-kali atau kemudian digunakan dalam rangka untuk memberangkatkan saudara maka tentu saja maka lebih utama kita lebih utama digunakan untuk memberangkatkan orang lain karena ketika kita menjadi wasilah dari kebaikan seseorang kita juga akan mendapatkan kebaikan dari apa yang dilakukan itu orang yang memperangkatkan saudaranya untuk memaksanakan sebuah omroh atau memperangkatkan saudaranya untuk memaksanakan sebuah haji dengan biaya yang dia keluarkan sesungguhnya dia juga akan mendapatkan pahala jadi kepada omroh ataupun juga kepada haji yang dikatakan oleh saudaranya jadi sudah melaksanakan saudaranya sudah bisa melaksanakan kepada haji bisa melaksanakan kepada omroh hal yang baik akhirnya dengan begitu orang lain itu tidak berhasil terima kasih hanya saja tentu saja saya tidak bisa menarikkan sama mereka yang melaksanakan ibadah haji itu mungkin karena ada perasaan rindu perasaan ingin kembali untuk bertemu dengan padatuk Allah ya selenai baik perasaan yang tidak bisa melarangnya karena memang kerinduan itu ya Ustaz memperangkatkan orang lain juga saya juga sudah mengomrohkan orang lain saya juga masih ingin untuk melaksanakan ibadah haji lagi ini juga untuk memperkenalkan kebanyakan Allah memperkenalkan Allah kebanyakan Allah mahasiswa maka hal yang kita adalah sesuatu yang tentu saja bisa jika masalah ditanyakan mana yang lebih utama memberangkatkan ya baik baik ya Ustaz kita sapa penelpon Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Mukaanak Mubarakasih ya dengan Ibu dengan Ibu Mawar Ibu Mawar silahkan Ibu ya Ibu hukumnya seseorang sering merawat masjid dan musalah tapi dia tak pernah tidak ke umroh artinya tidak pernah ke Mekah tapi dia membantu orang fakir orang janda orang miskin yang kayak dibantu apa pertanyaan saya gini apakah dia meskipun tidak pernah umroh amal ibadahnya itu apakah seperti orang berumroh pertanyaan saya gini terima kasih Ibu Mawar Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya ini Ustaz mengoptimalkan ibadah-ibadah yang lain memilih untuk tidak umroh tapi apakah pahalanya bisa dikatakan setara dengan pahala umroh silakan Ustaz baik sesuduhnya di dalam agama itu ada yang sesuai dengan kewajiban jadi ibadah haji itu merupakan satu ibadah yang wajib bagi mereka yang mempunyai kemampuan jadi kemampuan artinya dia punya pekal dia punya kesehatan dan kemampuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melihat yang artinya kalau dia kemampuan tidak untuk menjawab yang harus tidak itu dia penampuan subhanahu wa ta'ala padahal yang beri nafkah untuk bantuan kepada orang lain tidak merupakan bagian hal yang diperintahkan di dalam agama kita di dalam agama sebab dalam agama kita itu hendaknya tetap sifatnya seimbang seimbang antara bagaimana kita menjaga hubungan antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesama manusia kalau ada dari sebagian kita yang benar-benar sangat membutuhkan sehingga kalau misalnya uang yang seharusnya kita gunakan untuk kepada haji itu tidak bisa menjalankan saudara kita maka tentu saja secara politis itu lebih diperintahkan untuk menyelamatkan nyawa karena itu jadi perintah yang diperlukan dalam mahkamah dan bahkan atau rokal sonsa akan tetapi misalnya kita punya kelebihan dan di samping itu kita tetap bisa untuk memberikan bantuan kepada saudara maka tentunya hal yang seimbang tadi kita tetap laksanakan ibadah haji tanpa kita kemudian melupakan perhatian kewajiban untuk memberikan bantuan terhadap saudara maka jadi jangan karena ingin terus untuk membantu kemudian melupakan kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji atau karena sangat ingin ibadah haji melihat tetangganya kelaparan kemudian tidak mau untuk membantu jadi harus seimbang ya ustad baik harus seimbang hablu min Allah hablu min anasnya baik ustad terakhir mungkin ustad saya bacakan pesan kembali ustad yang menanyakan dari Abu Umar ustad saya bukan termasuk orang yang memiliki kelebihan harta ustad namun saya sangat ingin sekali pergi ke tanah suci dalam kebutuhan sehari-hari saya tidak berlebih bisa dikatakan kadang juga kurang apakah cita-cita saya untuk ke tanah suci itu sudah benar ustad maksudnya beliau tetap ingin menjalankan ibadah haji meskipun hidup dalam kekurangan bagaimana ustad apakah itu termasuk yang diperbolehkan atau tidak baik kewajiban ibadah haji itu adalah bagi mereka yang mempunyai kemampuan walillahi alam nasih hijjul baitha manis hijjul baithi manis pato'a ilaihi sabillah jadi yang wajib itu adalah manis pato'a ilaihi sabillah mereka yang mempunyai kemampuan 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 dan hal-hal yang lain yang tidak mengalami buninya dalam lakmat hadir artinya kalau masih dalam dalam perkurangan tidak ada kewajiban kepada dirinya tapi keinginan untuk melaksanakan ibadah haji itu bukan sesuatu yang diharang dan tentu mempunyai keinginan untuk melaksanakan ibadah haji masya Allah relatif ya ibadah haji tidak baik sesuatu yang subhanahu wa ta'ala insyaallah cukup menurut kebutuhan dengan kelebihan dari itu silahkan kalau mahu tidak wajib akan dikati tentu saja ketika seseorang yang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bersalah baik Baik, ya Masya Allah Ustadz dan semoga kita semuanya yang merindukan mengharapkan bisa dipanggil oleh Allah ke Tanah Suci diberikan kemudahan dan jalan yang mungkin saja tidak kita sangka-sangka karena keinginan yang kuat itu akan kemudian terkabul ya Ustadz ya keinginan kita. Baik, terima kasih Ustadz atas ilmunya, semoga kita bisa sambung di lain kesempatan Barakallah atas ilmunya Ustadz Selamat pelanjukan aktivitasnya di hari Sabtu ini Assalamualaikum Wr Wb Waalaikumsalam Wr Wb Baik, pendegar dan juga pemirsa terima kasih banyak untuk Anda semuanya yang sudah mengikuti Mutiara Pagi hingga usai saatnya saya Ais bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari Mutiara Pagi tapi masih akan menemani Anda selepas ini dalam buletin berita pagi kita update informasi dari seluruh kawasan Madura berjejaring dengan RRI Sampang yang juga bisa Anda nikmati audiovisualnya di Youtube RRI Sumnabnet Akhirnya, saya Siti Asyad menutup dulu jumpa kita di Mutiara Pagi Subhanakallah Assalamualaikum Wr Wb Mutiara Pagi Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb